hai 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 everyone welcome to my channel Indoprojek kali ini kita akan review add-down untuk Fuso Supergrade 5 dari Martin ets2 jadi karena sifatnya add-down sebelum kita masuk ke bengkel kita lihat dulu Hai urutan modnya jadi seperti sebelumnya kamera berada di atas lalu SG5 custom 063 ini ya jadi ada keterangan SGV custom 063 Martin ets2 ada di Twitter dengan hashtag ets2jp jadi keterangannya ini versinya untuk versi beta 1.31 tapi tetap Vogue di versi 1.35 jadi untuk kali ini kita langsung masuk ke truk dealer eh sorry ke bengkel untuk tampilan dan awalnya saya pakai full cap kabin full cap dengan sasis 4x2 jadi ada perubahan di bagian interior jadi interiornya seperti ini terus untuk custom warna masih sama seperti sebelumnya kali ini kita pakai warna hijau aja eh kuning kuningnya agak yang kuning nah seperti ini terus untuk aksesori yang baru ada di jadi pertama kita lihat di bagian bawah lower grill quad nya masih tetap sama 6 VCR juga masih tetap lamp cover lampu cover masih tetap sama terus di bagian hasgem ini ya ada aksesori baru jadi seperti bumper aksesori untuk lampu lampu depan tadi ada lampu dua lampu kuning bagian depan terus sama plat tempat platnya yang dimodifikasi jadi baru seperti ini terus di samping kanan kiri ada semacam ini ya antena seperti itu terus untuk plat nomor masih tetap seperti versi awal di pampernya juga sama terus bulbar nya nggak ada yang baru terus untuk logo juga sama grill sama emblem sama corner panel juga masih sama nah ini dia di bagian ke driver plate ini di bagian ke driver plate ada dua plate baru yang pertama yang seperti ini terus yang kedua ada versi tulisan juga di bagian depannya seperti ini terus di bagian driver plate ada juga ini yang baru dia ada semacam panel ya atau papan plat di bagian pengemudi bagian pengemudi bagian driver depan driver nya dari sisi interior nggak kelihatan cuman kalau yang ini kita pakai kelihatannya dari samping kiri ke samping kanan oke terus nah untuk yang baru ini jadi wiper nya ini sudah pakai chrome jadi ketika kita pakai add-on dari martin ets2 ini atau super grid custom jadi blip wiper nya ganti jadi chrome terus kita masuk ke atas sun visor masih sama seperti sebelumnya terus mirror mirror juga sama terus door visor nya juga ada dua versi serdap ke ter angry bodyANK nah ini dia ada rear head house atau knelford belakang ya mungkin sebelumnya kita ke metal plate dulu di Full ALM atau full Aluminium jadi ada versi yang terbaru jadi full plat aluminium terus di bagian tadi ada rear exhaust yang pertama seperti ini jadi seperti ini ya seperti yang misima jadi yang misima itu juga ada rear exhaust cuman yang ini mungkin bedanya di tengah tidak ada silang atau besi yang menyilang di bagian belakang kabin pas terus yang kedua ada versi yang kenal pot tinggi seperti ini jadi ada dua versi rear exhaust kita pakai yang ini ya motif lubang-lubang ini terus mungkin di belakang juga ada lagi nah ini dia di rear mode flap bagian belakang ada custom mode flap pakai warna merah dan abu-abu ya seperti ini terus satu lagi ada yang pakai metal jadi karpet jadi plastik mode flap biasa sama kasih metal belakangnya oke terus apa lagi ya yang sasis 4x2 mungkin seperti ini doang coba kita pindah ke kabin high groove yang versi high groove mungkin lebih berbeda nah di dan sun visor ini ada yang baru jadi sun shift nya seperti ini atau sun visor jadi versi custom decotora terus ini juga bagian putihnya juga bisa nyala nah nyala nyala dikit seperti itu terus di light bar masih sama ini juga masih sama terus kita pindah ke sasis yang lain nah ini sasis yang 4x2 E scale yang G scale kita coba lihat di metal plate mungkin beda kalau masih sama terus yang FVR high groove nah ini yang versi kabin tinggi ya oh yang kabin tinggi ada perubahan di bagian logo atau emblem nah di bagian emblem ini ya jadi ada JDM bintang seperti ini ini juga sama kayak yang tadi sun visor ketika kita pakai maka dia akan ada lampu yang nyala di bagian ini terus yang kedua ada semacam burung pelang seperti ini kita pakai yang bintang terus sun visor untuk yang versi full cap pakai bawaan dari indo project pakai sun visor biasa oke itu terus di bagian belakang aluminium juga sama ini yang rear exhaust terus ini mode flapnya ya itu dari eksterior ya terus kita pindah lagi ke yang FVR heavy 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 ini disini seperti biasa ada set skirt terus coba kita ubah dulu pakai yang bawaan FUSO ekopia terus hoopnya pakai yang FUSO kalau yang sebelumnya dari di Mishima custom di Mishima custom ada bumper belakang kalau yang disini nggak ada ini masih tetap seperti bawaan cuma nambah di bagian rear exhaust itu apa lagi ya terus coba kita pakai yang high groove versi yang high groove ini memungkinkan untuk pakai sun visor dari SG5 custom by Martin ETS2 kita langsung masuk ke interior nah di interior ini yang baru adalah beberapa panel diantaranya ada custom steering wheel ini nah disini di standart ini book ya jadi yang bagian standart malah hilang mungkin ketutup atau seperti apa cuman ya kita harus pakai yang lain ada versi hitam biru sampai ya model model dekotura jadi semacam batik gitu ya putih merah merah seperti ini hitam custom coklat kayu biru sama kuning oke kita pakai yang merah coklat oke di sini ada driver plate tablet kaca film ini bagian set glass sun visor terus ini bagian ini ya mungkin teo stand 2 nah di teo stand 2 ini ada panel untuk merubah bagian ini bagian apa ya namanya ini bagian dashboard nah dashboard ini ada kalau kita nggak aktifkan dia kan warna biasa jadi warna hitam plastik terus saat kita pakai yang teo stand 2 mana tadi hmm di bagian sorry sorry nah ini dia ada ada motif coklat 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 mateng terus sama coklat kayu senada dengan wheelnya atau steering wheelnya ada item sama item motif oke terus selanjut lagi di bagian ini ada apa ini drink holder dari tempat tempat minum ya sebenarnya cuman oh jadi ini mengaktifkan custom panel dashboard bagian code driver jadi ada ya senada sama ini sama steering wheelnya jadi ada biru kuning biru mateng sama yang lain ini itu dia yang suka motif-motif seperti ini mungkin bisa dipakai oke terus jadi teo stand tadi kita pakai yang motif 1 eh motif 2 oke jadi dari interior ada penambahan baru untuk code driver plate ini ya plate panjang ini terus steering wheel sama komponen-komponen interior ada teo stand 2 sama drink holder itu nah itu dia dari luar ya dari exterior kelihatan warna coklat cuman untuk yang drink holder ini kayaknya di interior aja jadi ketika kita pilih warna merah dia di interior di exteriornya dia nggak kelihatan apa-apa jadi hanya bagian exterior sorry oke ini ya kita confirm tau oke 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 kita coba ke belakang baik baik hai 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 ini dia ketika lampu kita nyalakan jadi ada efek lampunya coba kita set malam ya lihat gimana hasilnya oke coba kita ke tempat yang gelap dulu kita tes lampunya nah ini dia bagian gelap jadi lampunya yang nyala ada sun visor ada emblem sama lampu bagian bawah dari aksesori khas jem saat kita lampunya nyalakan jadi warna putih ini lampu beam atau lampu utama lampu high beam nah itu dia terus kita kembalikan lagi waktunya jadi 12 nah oke mungkin itu aja review add-down super great custom by martin ets2 oke sampai disini dulu sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati